Terkait penyerahan draft 200 Mubalik yang kini dilimpahkan ke Majlis Ulama Nasional, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menghimbau agar pembahasan draft tersebut ada baiknya kemenang dan MUI bisa duduk bersama, dengan begitu diharapkan ada solusi yang terbaik. Untuk mengakhiri polemik terkait draft 200 Mubalik, akhirnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melimpahkan draft tersebut sepenuhnya ke Majlis Ulama Indonesia. Pelimpahan tersebut dilakukan agar nantinya MUI bisa membahasnya bersama ormas-ormas Islam. Selain itu, Lukman mempersilahkan jika ada pihak yang memang ingin merekomendasikan nama Mubalik. Mengenai langkah yang dilakukan Kementerian Agama tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir memberikan tangkapannya. Ia mengatakan, ada baiknya persoalan draft tersebut dibicarakan bersama antara Kementerian Agama dengan MUI. Agar ada pemecahan atau solusi, agar bisa segera diselesaikan. Kementerian Agama bersama MUI untuk berdialog. Kan MUI itu juga mewadahi banyak ormas. Sudah lah, silahkan Kementerian Agama dan MUI duduk bersama lalu mencari pemecahan apa yang terbaik. Kalau pemecahannya memaukupkan, memaukupkan itu ya sudah tidak meneruskan edaran itu dipandang jauh lebih masalahat, ya itu dilakukan. Kalau kesepakatannya menyempurnakan dengan berbagai macam koridor yang baik, itu juga harus menjadi kesepakatan. Sebelumnya, Kementerian Agama menuai kontroversi setelah mengeluarkan kebijakan draft rekomendasi 200 Mubali. Polemik pun muncul karena draft tersebut dinilai dapat memecah belah ulama dan umat muslim. Safri Esa, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.